Di saat Rusia menghadapi sanksi ekonomi Amerika dan Uni Eropa akibat perannya dalam krisis Ukraina, Presiden Vladimir Putin menjalin mega proyek kerjasama gas alam dengan China. Proyek ini akan menghubungkan kawasan Siberia di Rusia dengan wilayah China lewat pipa gas seperti yang saat ini sudah menjadi metode penyaluran gas ke negara-negara Uni Eropa termasuk Ukraina. Seperempat lebih gas alam yang dipakai oleh negara-negara Uni Eropa dipasok dari Rusia. Karena itu Uni Eropa tidak seperti Amerika tidak bisa terlalu leluasa menekan Rusia soal krisis Ukraina. Meski demikian ancaman pengalihan impor Eropa ke negara lainlah yang menurut analis menjadi alasan Putin begitu tergesa-gesa merangkul China meski dengan resiko menjual gas dengan harga lebih murah. Kesepakatan ini juga bisa mengganjal hubungan Rusia dengan negara-negara lain. Meski demikian untuk sementara, kerjasama ini menguntungkan kedua pihak. China sebagai konsumen energi terbesar dunia mendapat pasokan gas yang lebih ramah lingkungan. Sementara Rusia membuka pasar baru bagi gas alamnya sehingga bisa sedikit mengabaikan tekanan dari barat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA